assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik lagi sama gue ya dicobong di channel gue bitmotovlog apa kabarkan semuanya semoga aja baik-baik saja dan selalu di video kali ini jadi gue mau melanjutin modifikasi motorbit gue sebenarnya ini video buat kemarin cuman gara-gara kemarin itu enggak ada bengkel yang buka buat game motong sih kalau sitinya ini jadi enggak jadi gue bikin video dan kemarin gue enggak upload nah jadi sekarang si versinya udah dipotong dan gue lagi ada waktu jadi gue bikin lagi video nah videonya sekarang itu gue mau pasang velocity di filter udara motor gue dan dan sekarang gue udah pakai filter standar lagi Kenapa jadi kalau pakai betul airblad itu ribet kalau kalian nyari saringan udaranya jadi enggak bisa nyari-nyari di deket rumah kalian ya kalau kalau saringan filter udara Honda airblad ya Nah jadi sekarang gue juga enggak cuman mau pasang velocity ini gue juga mau pasang saringan filter udara aftermarket ya dari Nemo nah ini saringannya itu kayak stainless kayak gitu tapi diketerakannya stainless cuman kalau dilihat-dilihat ini kayak gini ya gue enggak tahu bahannya dari apaan ini juga agak tembus ya beda sama saringan filter standar kalau standar itu kayak dari bahan kertas dan ini untuk frame atau pegang apa bracket si saringannya itu dia dari karet ya beda sama yang standar dari plastik nah ini untuk filternya sendiri kemarin ada ada yang nanyain setelah gue unboxing itu ini bisa dibersihin ya besarnya itu pakai air kalau filter standar enggak bisa ya enggak bisa di apa dibersihin kalau filter standar itu sekali pakai kalau kotor itu enggak boleh dicuci pakai bensin atau apapun itu enggak diperbolehkan nah walaupun banyak bengkel-bengkel yang nyuci saringan filter udara pakai bensin sebenarnya itu enggak enggak worth it ya kalau untuk filter eh saringan dari bahan kertas nah disini untuk filter Nemo ini dia bisa dibersihin nah itu bersihnya pakai air nah bilas sampai kotoran terlepas dan gunakan sabun deterjen jika kotoran tidak lepas gosok dengan sikat dan diamkan sampai kering untuk lebih cepat gunakan hair dryer jangan disikat dengan sikat kawat oke jadi dan ini untuk bingkainnya karena dari karet dia enggak boleh kena eh template atau gemuk dan minyak ataupun oli ya soh jadi penjelasan untuk saringan filter udara udah jelas kemarin ada yang nanyain katanya saringan filternya bisa dibersihin atau enggak dan di boxnya juga udah jelas ini bisa dibersihin sekarang gue mau lanjut buat ngelubangin si box apa eh tutup box filternya oke jadi untuk posisinya kalian sesuaiin aja sendiri mau di bagian sini sebenarnya bagus di bagian depan cuman agak ribet karena di bagian dalamnya ada semacam sekat kayak gitu jadi kalau gue masang di sini itu nanti bagian dalamnya untuk motong-motongnya itu lumayan ribet jadi gue ambil posisi yang lebih gampang aja gue masanya di sini nah nanti kalian tandain aja pakai apa aja boleh yang penting kelihatan ini gue udah tandain tapi kayaknya di kamera kurang kelihatan gue nandainya pakai murpen soh jadi untuk ngelubangin ininya kalian bisa ke bengkel kalau enggak mau ribet kalian minta kebengkelnya buat lubangin ini dan ukurannya ya kayak gini ya ukurannya pakai velocity nya terus paling biayanya 10.000 antar 20.000 lah ya biasanya pakai board tuner atau pakai apa solder kayak gue solder dipanasin terus si ujungnya itu dibikin agak runcing ya kayak gini nah ini ujungnya dibikin runcing jadi nanti buat dibolong-bolongin supaya si ininya tuh lebih apa gampanglah bolonginya kalau pakai tuner juga lebih gampang juga sih berhubung di rumah gue nggak ada tuner jadi gue pakai solder ini soh gue mau lanjut buat lubangin ini ini gue percepat soalnya bakal lama banget kalau ngelubangin ini pakai solder nah buat kalian ya tadi seperti yang gue ucapin kalau nggak mau ribet eh pergi ke bengkel aja buat ngelubangin yang ininya jadi ya pasti bengkelnya juga ngerti lah soh gue lanjut aja nanti gue sambung lagi kalau udah lah si apa sih tutup filternya udah bolong oke dan alhamdulillah sekarang udah bolong cuma cuman hasilnya ini kurang rapi ya bukan kurang lagi ini sih bener-bener nggak rapih mungkin ya ini sebenarnya masih bisa gue rapihin lagi jadi nanti gue rapihnya itu pakai tuner atau pakai cutter juga masih bisa nah disini lubangnya sini udah-udah pas ya gue coba ukur nih mana tadi nah jadi segini tapi ini masih belum masuk soalnya masih agak bergerigi ya untuk pinggir pinggirannya tuh jadi ini masih agak harus dipaksa Oh hahaha jadi tuh jadi hasilnya seperti ini sengaja gue nggak terlalu gede bikin lubangnya ya soalnya ya nanti pinggirnya kan bakal gue rapihin lagi nah jadi posisinya seperti ini masih nggak nggak rapih juga nggak papa nanti untuk bagian-bagian pinggiran sini karena bakal gue lem jadi nanti untuk si bagiannya juga tertutup sama si bibir velocity nya nanti bakal nggak kelihatan ya Nah gue mau rapihin dulu si bagian ininya nanti gue lanjut lagi kalau mau eh pasang si versi kita sekarang udah beres walaupun hasilnya kurang rapih dengan bantuan pisau dapur emak gue Alhamdulillah sekarang lubangnya udah pas walaupun ya ini lumayan acak-acakan ya untuk lubangnya dan hal tersulit sih ya ini bagian yang tersulit menurut gue untuk pasang si velocity ini walaupun hasilnya kayak gini ya acak-acakan tapi kalau udah ditutup sama si si velocity nya itu enggak kelihatan ya tuh kecuali ya kalian deket bener-bener detail melihat ke dalam cuman ya enggak mungkin juga kan kalian lihat sampai sedetail ini terus ya seperti ini hasilnya nah alasan gue potong si velocity nya itu supaya si ininya itu enggak mentok ke saringan udaranya ya seperti ini ini tuh oke jadi ya cukup jelas ya untuk lubangan walaupun di bagian sini tuh agak apa longgar-longgar kayak gitu dan banyak kurang-kurang begitu pas untuk si lubangnya jadi nanti juga bakal ketutupan sih sama si lem atau sealer ini ya masih untuk lemnya sendiri kalian bisa pakai lem tembak kalau mau lebih gampang tapi kalau di rumah kalian itu enggak ada lem tembak jadi pakai lem auto sealer kayak gini juga bagus ya soh gue mau lanjut buat pengelemannya nanti lanjut eh kalau udah beres gue pasang satu part lagi buat nanti nutupin si perasitinya ini soalnya gue nggak mau fungsiin si perasitinya walaupun bisa menambah flow tapi ya terlalu liriskan ya kalau eh apa di daerah kalian itu tempatnya berdebu sama eh ngerilah gue kalau nyuci nanti kemasukan air jadi ini fungsinya nanti bakal buat variasi doang ini mau Jumatan dulu soalnya gue bikin video sebelum Jumatan nanti lanjut kalau udah di lem soalnya ya kalau untuk pengeleman gampang-gampang aja ya enggak perlu gue video in soh gue skip dulu gue mau mandi mau penangkat Jumatan dulu nanti lanjut kalau udah eh nempel sih versinya meanwhile Oke gue sekarang mau lanjut buat pengelemahan tadinya sih gue nggak mau video in tapi takutnya kalian ada yang kurang jelas nanti untuk terus pengelemannya kayak gimana jadi gue videoin aja ya soh jadi untuk lemnya ini gue harganya itu gue lupa lagi sih ya murah nggak nyampe Rp20.000 juga nggak nyampe kayaknya dan ini gue lebih sisa tapi ini dalamnya udah agak kering sih nah ini untuk link kayak gini ya banyak di toko material atau di warung-warung kayaknya sih ada juga semoga aja cukup sih ini nah oke untuk proses pengelemahan sih yang enggak terlalu susah juga coy ya namanya juga ngelem tapi bukan ngelem pakai lem 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 Ibon ya Koba ya kalian paham lah kalau ngelem-ngelem kayak itu tak walaupun gue nggak pernah ngelakuin kayak gitu ya gunanya juga buat apaan ya janganlah jangan yang kayak gituan jangan kalian contoh ya Oke ini udah satu banding satu ya kalau lem kayak gini biasanya kan satu banding satu sekarang tinggal kita campurin oke kayaknya udah rapet jadi sekarang tinggal nunggu kering aja sekalian kalian dan atur-atur nah pusing kayak gini Oke gue skip nanti lanjut kalau si Velocity-nya ah si velocity-nya silamnya ini udah kering ya 2000 years later lanjut lagi jadi Alhamdulillah sekarang Velocity-nya udah terpasang dengan rapi tadi udah gue lem-lem nih labnya udah lumayan kering tapi hasilnya kalau orang Sunda kata sih ini rambetek juga tapi it's oke yang penting eh si Velocity-nya itu si Velocity-nya ini rapet ya tuh nggak ada celah sama sekali jadi tadi gue juga lupa ini Velocity-nya gue tutupin pakai Mika ini Mika kayak gini sih beli di toko-toko atau di bengkel toko-toko spare part atau bengkel-bengkel pinggit jalan sih itu biasanya ada dan kenapa gue tutup jadi gue tujuannya emang Velocity ini buat variasi doang enggak gue fungsiin tapi ya kalau kalian mau dipungsiin itu terserah kalian ya itu suka-suka kalian lah kalau mau dipungsiin lebih baik kalau mau dipungsiin ya gue saran dari gue sih tambahin jaring-jaring kaya ram kayak gitu atau kalian bisa ngambil dari saringan filter udara ya di bagian belakangnya biasanya kalau yang original itu kayak ada semacam besi kayak gitulah jadi semacam saringan lagi jadi kalian bisa tampilin ke sini kalian potong ya so jadi seperti ini hasilnya dan walaupun enggak begitu rapi tapi ini hasil sendiri dan menurut gue ya bagus-bagus aja sih itu jadi hasilnya ini serasi sama body gue sengaja pakai warna hijau tapi kalau mau lebih bagus kalian bisa pakai Mika yang transparan supaya kalian eh waktu dipasang di motor jadi bisa kayak indikator atau buat kalian ngintip sih saringan filter udaranya kondisinya udah kayak gimana jadi tanpa buka si tutup filternya kalian bisa tahu filter kalian harus diganti atau belum so jadi sekarang gue melanjut pasang buat saringan filter udaranya sama si tutup filter yang udah gue bikin velescoopnya ini Oke sekarang kita lanjut bawa pemasangan kalau pemasangan sih usahain eh apa si bagian ininya itu rapet soalnya takut memasukkan air nah ini gue filternya pakai filter standar lagi ini yang bawaan dari motornya untuk intake atau si air ductnya itu gue pakai yang stainless yang copotan kemarin dari filter airbed untuk pemasangan juga lebih presisi kalau sekarang nah ini lebih rapet lagi kemarin udah gue tes sebenernya sih filter udah gue pakai udah gue cobain ternyata ya hasilnya bagus cuy jadi kalau dari segi apa performa sih gue nggak terlalu bisa ngerasain tapi ya kalau dari segi keawetan udah jelas ya dibungkusnya juga bisa dibersihin beda dengan filter original motornya soh tinggal pasang-pasang aja ya ini agak sedikit susah sih kalau filter ini biasanya akan nempel di sini ya kayaknya kayak gini agak susah cuy nah posisinya kayak gini ya nah oke sudah terpasang tinggal pasang ke motornya sip tinggal dikasih baut oke jadi sekarang udah terpasang ya filter aftermarket sama si velocitynya dan hasilnya seperti ini menurut gue ya oke sih ini hasil karya tangan gue sendiri untuk harga velocitynya sih ini cuman belasan ribu nanti linknya gue cantumin di deskripsi kalau kalian yang mau beli untuk tutorialnya seperti itu semoga aja jelas ya kalau ada yang nggak jelas saya kasih kalian silahkan aja komen di bawah silahkan gue eh silahkan tanyain nanti insya Allah gue bakal gue jawab dan hasilnya ya bisa kalian lihat bisa kalian nilai ya dengan tangannya amatiran ya seperti gue hasilnya ya bisa lah oke lah tapi kalau mau lebih bagus sih ini akriliknya pakai yang baru ini agak sedikit kusam soalnya ini simpenan gue lama ya tapi kalau untuk akriliknya itu lebih apa gampang digantinya soalnya tadi gue ngelamnya kan pakai lem Korea jadi enggak terlalu nempel-nempel banget jadi untuk dicopotnya juga ya gampang lah kalau mau diganti so jadi segitu aja untuk videonya jadi jika kalian suka silahkan like komen jika ada yang kalian mau tanyakan share jika mungkin video ini bermanfaat dan pastinya juga subscribe channel gue supaya kedepannya gue tambah semangat bikin video gue jibung pamit sampai jumpa lagi di video gue selanjutnya bye bye